Halo, cofrens! Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan dulu ya, cofrens, bentuk pecahan itu umumnya seperti ini. A per B, A-nya itu disebut sebagai pembilang, dan B-nya itu disebut sebagai penyebut. Kalau begitu kita coba yuk soal yang pertama, di sini penyebutnya sudah sama ya, cofrens, yaitu 19. Jadi tinggal kita kurangi nilai dari pembilangnya. Nah, kita akan kurangi urut dari kiri ke kanan ya. 16 dikurangi 5 itu berapa? Betul, 11 ya, cofrens. Lalu akan kita kurangi lagi dengan 4. Hasilnya kita peroleh, yaitu 7, dan penyebutnya tetap 19. Jadi pengurangan pecahannya kita peroleh, bahwa hasilnya adalah 7 per 19 ya. Lalu untuk soal nomor 2 nih, cofrens, di sini penyebutnya sudah sama juga ya, yaitu 20, berarti tinggal kita kurangi nilai dari pembilangnya. Nah, 18 dikurangi 3 itu hasilnya 15, 15 dikurangi 7 itu hasilnya 8. Dan penyebutnya tetap ya, cofrens, yaitu 20. Sehingga kita peroleh, bahwa hasilnya adalah 8 per 20. Nah, cofrens, pecahan ini, yaitu 8 per 20 itu, bisa kita sederhanakan, cofrens. Untuk menyederhanakan bentuk pecahan, kita bisa cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk mencari FPB dari 8 dan 20, kita akan menggunakan metode tabel ya, cofrens, di mana kedua bilangan ini akan kita bagi dengan bilangan prima ya, cofrens, mulai dari bilangan prima terkecil. Bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangannya itu sendiri. Kita coba bagi dulu dengan 2 ya, cofrens. 8 dibagi 2 itu hasilnya 4, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Karena kedua bilangan itu habis dibagi oleh 2, maka angka 2-nya akan kita lingkari. Lalu kita bagi lagi dengan 2, nanti hasil pembagiannya adalah 2 dan 5. Kedua bilangan habis ya dibagi oleh 2, angka 2-nya akan kita lingkari. Kita bagi lagi dengan 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1, 5 tidak habis dibagi oleh 2, maka kita tetap tuliskan angka 5. Karena 5 tidak habis dibagi oleh 2, maka akan kita bagi dengan bilangan prima 5 ya, cofrens, di mana 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, cofrens, FPB dari 8 dan 20 merupakan perkalian ya dari bilangan prima yang habis membagi kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan yang telah kita lingkari tadi, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4, cofrens. Jadi, itu artinya pecahan 8 per 20 itu, pembilangan dan penyebutnya itu bisa kita bagi dengan 4 ya, cofrens. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2, 20 dibagi 4 itu hasilnya 5, sehingga bentuk pecahan sederhananya adalah 2 per 5. Yeay, ternyata gampang ya, kita sudah selesai ini mengerjakan soalnya. Semangat belajar ya, cofrens.